Intro Tadah Oke guys Ketemu lagi di channel youtube nya Kita Property Dengan gue Windy Channel terkeren terkece di Indonesia Oke Jangan lupa subscribe like and share Di channel ya Kita Property Oke guys kali ini gue mau ngebahas tentang Perseratan kredit Buat sahabat-sahabat property Yang mau beli rumah Yang mau nyecil rumah kredit ke bank Nah ini apa aja sih Syarat-syarat yang harus Sahabat property lengkapin Oke guys Syarat-syarat buat Membeli rumah Lewat bank atau KPR Check this out Syarat-syarat Syarat-syarat ya bugat Sahabat property yang mau beli rumah Lewat bank Yang pertama adalah Sebenernya ada 3 3 syarat Yaitu Syarat data pribadi Dokumen pribadi Nah dokumen pribadi ini seperti Fotokopi KTP NPPWP Terus Kartu keluarga Kalau sudah menikah ya Surat menikahnya Ini harus dilampirkan Suami istri Jelas Kalau sudah Sudah berkeluarga Suami istri harus Kedua data Suami istri ini harus Diberikan kepada bank Yang kedua Dokumen penghasilan Nah Yang tadi dokumen pribadi Sekarang dokumen penghasilan Nah dokumen penghasilan itu apa Apa aja Surat penghasilan Kayak slip gaji Kalau misalnya dia pegawai Jadi kan ada Ada 3 nih Dia pegawai Pengusaha Atau profesional Nah ini pasti beda-beda nih Ya buat para Sahabat property yang pegawai Berarti Slip gajinya Penghasilan per bulannya berapa Surat keterangan Sebagai pegawai tetap Nah Kalau kontrak nih Nggak bisa nih Kalau misalnya masih kontrak Segala macem Itu belum bisa Diproof oleh bank Karena bank itu membutuhkan Sebuah yang Pasti Bahwa Si customer ini Atau si calon Kreditur Bisa menyicil Pinjamannya tersebut Jadi butuh Kalau karyawan itu Butuh Pekerjaan yang sudah Tetap Karyawan tetap Nah itu harus dilampirkan Surat keterangan Pegawai tetapnya Ya begitu Kalau PNS juga ada Surat keputusan Tetapnya Kalau karyawan swasta Juga pasti ada Ya kalau udah Tetap Nah terus Kalau profesional Profesional itu Kayak dokter Dokter Dan profesi-profesi lainnya Ya Yang profesional Itu Contohnya ya Surat Ijin kedokteran Surat izin kedokteran Surat izin usaha Nah itu kalau dia Buka klinik apa segala macam Surat izinnya Kalau dokter Terus kalau penghasilannya Itu bisa Sama seperti Pegawai tadi Itu Tiga bulan Atau sampai enam bulan Paling lama Tiga bulan terakhir Tiga bulan terakhir Rekening tabungan Itu dimintakan oleh bank Jadi dilihat Penghasilannya berapa Bener gak nih Penghasilannya segini Kayak gitu Pendapatannya segini Terutama kalau untuk Kalau untuk pegawai Ya gajinya Bener gak sih Turun tanggal segini Sesuai dengan Sesuai dengan Slip gaji Ya gitu kan Di slip gaji kan ada Tanggalnya diturunkan Tanggal berapa Nah itu dilihat Di rekening Terus kalau pengusaha Kalau profesional tadi Dia juga begitu Pendapatannya dirata-ratakan Dihitung debit kredit Ya bener kan nih Pendapatan dia Perbulan segini Itu biasanya Bank ngecek itu Terus pengusaha Kalau pengusaha itu ya Siup TDP Ya Terus Tiga bulan Atau enam bulan Rekening terakhir Si pengusaha tersebut Baik itu perusahaannya Atau Si Pemiliknya Gitu Kalau pengusaha Kalau misalnya Pengusaha yang masih Pengusaha kecil Itu kayak Belum gak ada siup TDP Tapi SKDU juga Bisa itu Biasanya Cukup itu Surat keterangan usaha Bahwa Dari gitu Biasanya keluar dari Kelurahan Bahwa menerangkan Seseorang itu Memang berwira-wira Usaha Berwira-wira Nah itu Untuk surat Penghasilan Dokumen penghasilan Tadi ada dokumen pribadi Dan dokumen penghasilan Yang terakhir Ada dokumen jaminan Kalau misalnya Sahabat properti Belinya Rumah-rumah secondary Pastikan Dapat Sertifikatnya Ya Sertifikatnya IMB PBB Nah itu dimintakan Dari Si Yang penjual rumah Yang penjual rumah Mintakan itu Untuk pengajuan ke bank Nah itu kan Karena disitu Bisa dilihat Sertifikat itu Sertifikat itu Sertifikat apa Ya Karena ada beberapa Macam sertifikat Next time Ntar gue jelasin Tentang Apa aja Macam-macam sertifikat Nah cuman saat ini Misalnya sertifikat hak milik Rata-rata yang dimintakan oleh bank Sertifikat hak milik Nah disitu ada namanya Ada Detailnya Di sertifikat itu Pasti ada detailnya Pemiliknya siapa Segala macem Luas tanahnya Luas bangunannya Disitu ada Terus dimintakan juga PBB nya Apakah pajaknya juga dibayarkan Atau Dan IMB nya Apakah sesuai dengan Izin mendirikan bangunannya Nah biasanya dimintikan oleh bank Jadi syarat-syarat itu Tapi kalau misalnya beli Niaker developer Gimana Kalau beli niaker developer Yang poin ketiga ini Gak perlu Karena biasanya developer Sudah mempersiapkan Jadi gak perlu Sertifikat IMB Dan PBB Karena developer itu Biasanya kerjasama dengan bank Sudah bekerjasama dengan bank Dan itu tidak perlu disiapkan Jadi Calon Pembeli Itu hanya Mempersiapkan tadi Surat Keterangan pribadi Ya Tadi kayak fotokopi KTP NPPP dan lain-lainnya Terus sama Surat Keterangan Penghasilan Itu aja Kalau belinya di developer Tapi kalau belinya di secondary Ya 3 poin itu Terus dilengkapin Ya Oke Banyak sebenarnya Yang harus gue bahas Ya Dan banyak juga Yang pengen gue bahas Di channel youtube Kita property ini Makanya terus Subscribe Yang belum subscribe Dan like Dan juga share Oke guys Share Jika mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan share video ini Terima kasih atas Partisipasinya Oke Tetap semangat Tetap jualan Sayo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax